Karyawanku Musi Jogetlah Viral Polisi Amankan Gunawan Satbor yang viral di TikTok Gunawan sosok viral di balik joget khas beras habis live solusinya, itu diduga promosikan judi online. Gunawan Satbor diamankan polisi pada Kamis 31 Oktober 2024, hingga saat ini kreator dengan ratusan ribu pengikut dan sejumlah timnya masih menjalani pemeriksaan polisi. Informasinya Satbor, sudah diamankan, polisi ada beberapa kru juga yang diamankan. Awalnya, selaku warga kami hanya mengira itu sekadar konten biasa, tapi ternyata ada yang melanggar hukum. Salah seorang warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetik Satbor bahwa Satbor bekerjasama dengan judai online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi, itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi. Itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerjasama, tidak bekerjasama dengan judai. Ya, jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya. Itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipe-nya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya, mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya. Akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor. Dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti-rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerjasama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.